Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara aksi pencurian dua sepeda gunung di sebuah rumah di Kota Malang terekam CCTV atau kamera pantau. Dalam rekaman, pelaku nampak melompat masuk ke dalam rumah, kemudian menggoteng sepeda gunung ke pelaku lainnya yang sudah menunggu di luar rumah. Kejadian pencurian ini berlangsung dalam waktu singkat di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Bantaran Lewukwaru, Kota Malang. Dalam rekaman kamera pantau, terlihat kedua pelaku sebelumnya berjalan kaki ke arah barat lokasi pada Rabu dini hari pukul 2 lewat 26 menit. Dua menit kemudian, dua pelaku kembali. Satu pelaku melompat di sisi timur rumah. Pelaku kemudian menggotong dua sepeda gunung secara bergantian dan menyerahkannya pada satu pelaku lainnya yang berada di luar pagar rumah. Dua pelaku kemudian mengendarai sepeda hasil curiannya ke arah selatan. Dua pelaku kemudian dilihat masih ada sepeda. Mau lepas apa, subuh itu dia buka pagar, kok lihat sepeda pancahnya sudah tidak ada. Dua langsung bangunkan saya, anak saya saya bangunkan juga. Kita cek CCTV, kita scroll lagi dari jam 12 itu. Katanya saya jam 12 masih ada, jam 12 sampai selanjutnya itu lahirnya jumlah rekaman 2-28. Iya, jam 2-28. 2-28 itu kejadiannya seperti ini. Kasus pencurian ini sudah ditangani oleh posek setempat. Aksi pencurian ini merupakan keempat kalinya di rumah korban. Untuk kejadian kali ini, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Karena aksi pencurian ini membuat resah tidak hanya korban, namun juga bagi warga sekitar. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.